Intro Oke kita lanjut lagi ngomong-ngomong kita Dengan tentang kamu malam hari ini Saekoji atau Igor lah ya Saekoji kan grupnya ya Udah Saekoji gue juga Jadi Igor Saekoji ya Saekoji itu berapa orang sebetulnya? Ya lu doang ya? Kok ada yang Igor ada yang Saekoji? Ini Igor nama panggung Saekoji nama panggung Dulu sempet main film nih? Iya 5 cm Next ada mau main film lagi? Sebetulnya masih banyak pekerjaan di dunia Industri film cuman Bukan sebagai aktor Jadi di musik ya? Iya jadi pernah beberapa kali ngerjain Scoring film ngerjain soundtrack Tahun lalu juga ada beberapa film yang ngerjain Soundtracknya juga Tahun ini Yang paling deket ini ada satu film Yang Series streaming Tentang detektif Ngerjain soundtracknya juga Jadi sekarang lebih banyak berperan di belakang layar ya? Iya Nah lagu yang online itu kan meledak banget waktu itu ya? Udah berapa tahun Lo bikin lagi gak tuh? Bikin lagi dong Gue single lo kayaknya udah lama gue gak denger nih Mungkin bukan online lagi judulnya offline gitu Keren loh itu tuh mantep banget Legend banget Tahun berapa tuh online Barti? Online tuh 2008-2009 lah 2009 nih 11-12 tahun yang lalu Jaman masih gue di OJP dulu tuh Olin? Yes Olin nih Dulu Olin ini berperan sebagai cleaning service Ya Di Office ya? Boy Di Office Boy Itu masih suka ketemu dengan pemeran-pemeran lainnya gak? Gak semua Cuman paling kayak Karena gini Winda Fiska kan udah pindah ke Tanjung Pinang kan? Udah punya keluarga gitu Jadi dia memang bener-bener tuh sekarang tuh fokus ke keluarga Paling di Kapanggabean gitu Itu pun karena Misalkan Lin gantiin gue siaran ya gitu Jadi paling ketemunya di tempat siaran Atau mungkin sayuti itu pun tapi gak sesering dulu Beberapa kali Kalo jadi bintang tamu gitu Lo masih siaran dulu? Eee Morning show cuman gak tiap hari Oke oke Kalo nada bicara cepet kayak gitu Lo kan terkenal dengan bicara cepet tuh Ini suka bikin ngedrop sebenernya Ini laki-laki suka takut kalo gue ngomong cepet Sebenernya gak cepet Itu emang aslinya kayak gitu Gak secepet itu juga sih Kang normal-normal aja Coba dong dibawa dikit Coba dikit Mana? Oh oke Eee Masa mau kemana apa sih? Masa mau ketemu perempuannya? Kan ya dong bener-bener Doooong Gitu Bisa berprofesi sebagai rapper juga kan ya? Iya ya? Bisa loh cepet Tapi itu aku waktu ngomong cepet kayak gitu Itu kan gak gampang ya perlu proses kan kan? Emang bener-bener tuh ada acting coachnya juga Itu tuh sampe nangis Karena bayangin kita dikasih script tuh Eee Mesti ngafalin segini segini Dan itu gak boleh ada yang lupa Satupun gak boleh Cuman penambahan gini Kalimat sambung kayak Tapi Karena gitu-gitu Titik koma Tanda seru tanda tanya semua harus sama Wow Ini berarti Jago nih kalo dapet endorse di Instagram Kenapa emang? Instastory tuh kan 15 detik 15 detik doang Kadang-kadang Sampeennya Apa namanya? Iya ya Tekstnya banyak tuh Bener Mohon maaf Ntar orang yang ada Ngomong apa sih? Dia jago karena sekian banyak tuh Bisa dalam waktu 15 detik Mungkin kalo kayak iklan susu Dia bisa membicarakan semua kandungan isi dan gizi Ini kalo makanan-makanan Ini komposisinya Brl bll 16 detik doang Iya itu jago tuh Semua orang bisa loh Aduh Oke ngomong-ngomong soal bicara cepet Gua udah kedatangan seorang yang mengaku ingin mengajak online Eh mengajak all in Tesuai banget Jadi cleaning service seperti dulu Oh gitu Oke oke Siapa sih? Dan dia bukan hanya bicaranya cepet Tapi Tapi Gak ngomong aja dia cepet banget Oh apa jatuh? Dia dimain tapi cepet banget. Kalau gitu kita akan undang. Tapi sebelum kita mengundang, karena mungkin masih dalam perjalanan ya. Oh jauh. Jauh, perjalanan jauh banget. Kita ada pertanyaan lagi buat Olin. Olin, ada keinginan untuk main film gak? Baru selesai kan film layar lebar. Kemarin bareng Gading, bareng Prisya namanya Tetangga. Oh baru launching tuh kemarin? Yang temen kondangan main, main. Temen kondangan. Tanggal 30 Januari kemarin Tayang? Gara-gara film itu Gading gak ikutan prediksi tuh. Oh gitu. Kita punya grup otor namanya prediksi. Oh oke, jadi gara-gara itu. Dia harusnya ikut tapi gak jadi ikut gara-gara. Promo. Tapi ngakunya sih sakit. Ya. Padahal gue tau dia promo. Ya salah alesan kerisir lagu lama. Tapi jangan sampe pekerjaan menghentikan hobi ya. Bener. Itu. Tapi itu gue gak berbanding lurus sama keadaan rumah tangga dan istri. Jadi pas pekerjaan nomor satu kayaknya. Untuk biaya anak. Tapi kalo orang yang ini ngomongin soal biaya kayaknya dia lebih tau deh. Ini udah gak tau orangnya. Oh dia tuh jago ngajar. Bahkan dia tuh pelatih office boy di seluruh Nusantara. Wow. Oh jadi dia dijuluki sebagai bapak office boy Indonesia ya. Oke. Bobby. Bobby. Bapak office boy Indonesia. Oh luar biasa. Ya kita ulang nanti ya. Bobby. Mas kenapa mas? Kelilipan mas. Kok kelilipan dua-duanya sih? Iya. Karena kan saya suka bersihin atap-atap gitu suka ada ngebul. Oh. Debu. Iya debunya ngebul gitu mas. Mas betul sebagai Bobby? Iya. Bapak office boy Indonesia. Iya betul. Anda dinobatkan tahun 2004. Enggak. Lima menit yang lalu mas. Dan anda pernah mendapatkan piala sapu? Pernah. Pernah. Anda rajin? Pernah. Betul. Jadi piala itu bentuknya sapu. Oh gitu. Waktu itu. Itu penghargaan untuk apa? Ya? Penghargaan untuk apa? Untuk waktu itu kalo gak salah cleaning of the day. Cleaning of the day. Cleaning of the day. Cleaning of the day. Wow. Kebersihan setiap hari. Iya. Iya itu. Dan dia nih juara bertahan tiga kali bercurut-curut. Betul. Gak. Gak. Bercurut-curut mas. Emang bercurut. Iya. Bener kan mas? Bener. Karena sering membersihkan curut-curut yang ada di aku. Oh iya dia juara. Bercurut-curut. Iya. Betul. Karena curut itu saya yang ngambil-ngambilin gitu. Oh gitu. Bahkan saking dia populernya. Debu takut sama dia. Oh iya. Kalo udah ada debu di meja dia datang bersih. Kalo itu enggak sih mas. Itu berlebihan. Itu berlebihan. Enggak. Oh itu enggak. Enggak. Masa debu takut sama saya. Saya justru yang takut sama debu. Oh gitu. Tapi kan cleaning service masa takut sama debu. Ya takut kotor aja sih mas. Dia ini bisa membersihkan debu yang begitu dalam. Dalam waktu dua detik. Wow. Oh iya. Iya mas. Tiga. Tiga detik. Beda satu detik aja ya. Iya. Oh gitu. Awalnya dulu kenapa saya jadi office boy mas Igor ya. Saya kira saya kerja di kantor. Oh iya. Karena kan office boy. Office itu kantor. Cantor. Boy anak laki-laki. Laki-laki. Anak kantor ya. Iya. Kirain saya anak kantor. Bukan. Gitu. Nah karena saya gak ada pekerjaan lagi. Ah udah aja kerja ini kan halal juga. Gak apa-apa. Karena mungkin saya ini orang yang paling dihargain sama siapapun mas. Oh bisa. Lo iya. Gak bakalan bersih rumah-rumah tanpa ada office boy. Gedung-gedung dan yang lain-lain. Anda pernah punya pengalaman gak membersihkan sesuatu. Tiba-tiba anda melihat sesuatu. Wow. Barang berharga. Enggak. Waktu itu pengalamannya bukan begitu mas. Waktu itu saya lagi di lantai satu mas. Oke. Lagi mau bersihin lantai. Lantai. Set bersihin lantai tiba-tiba ada temen saya. Nepuk. Eh turun. Hah kok turun? Aku tiba-tiba udah ada di lantai 13 mas. Saya gak nyadar. Saking menikmati pekerjaan saya gak sadar. Hebat sekali. Dalam satu hari. Iya. 13 loh. 13 lantai gak berasa. Astaga. Saya pakai ini. Mungkin ini nih mas. Saya mah curiga sama ini nih mas. Oh nyaman ya. Ya. Ini kan bersihin gini. Ya. Nah ini kan angin mas. Mungkin. Ya mungkin. Mungkin. Saya kena angin gak terasa seeng terbang. Tiba-tiba di lantai 13. Saya mah piling itu. Saya mah piling itu. Ya mungkin. Ini mah mungkin. Kan ini angin dari sini nih. Tuh. Doraemon lagi. Doraemon kan punya kantong ajaib. Siapa tau saya dihipnotis sama si Doraemon ya kan. Siapa tau ini mah ya kan. Mungkin ini mah. Mungkin. Tesundul. Ini mah. Gitu. Mas dua hari yang lalu saya dengar. Anda ketika mengelap kaca. Begitu anda mengelap kaca. Tiba-tiba ternyata tidak ada kacanya. Anda begitu. Oh iya. Pantauin dia. Iya. Itu waktu itu di lantai 5. Lantai 5 saya bersihin aja gitu. Terus orang-orang pernah ngeludahin saya mas. Iya. Karena orang lagi kerja gini terus saya elapin mukanya. Saya kirain kaca. Iya gitu. Udah menelapnya hitam meho gitu lah ya. Marah. Dia ngeludahin. Mau saya ludahin lagi bos. Gitu kan. Jadi saya diam aja. Silahkan ludahin. Ludahin saya itu. Anda pernah kekunci. Saya diludahin mas sama satu kantor. Itu 17. 17 lantai. Satu kantor diludahin. Segini mas ludah. Banggir ya. Banggir ya. Banggir. Banggir mas Igo. Aduh pengalaman saya itu. Astaga. Tapi memang banyak pengalaman berharga ya. Oh banyak banget mas berharga. Anda pernah kekunci di. Pernah. Pernah mas. Enggak. Dia kekunci di lift. Tiga tahun ya. Oh bukan. Mas berlebihan. Tiga tahun tujuh hari. Liftnya mati mas. Tiga tahun tujuh hari. Gimana selamatnya waktu itu. Apanya. Gimana bisa selamatnya waktu itu. Untungnya dibangunin sama emak saya. Mimpi. 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 Target saya. Mungkin nanti tiga tahun masa di. Kekunci di lift gitu. Kalau di gudang saya pernah dua hari lah waktu itu. Iya sih. Kenapa bisa kekunci waktu itu di gudang dua hari. Karena kuncinya di luar. Oh iya bener juga sih. Salah saya. Ini salah saya. Mungkin. Mungkin. Jadi pas begitu masuk. Saya tidak memeriksa kunci di dalam. Oh. Saya main tutup aja begitu. Tutup aja. Saya bersih bersih bersih. Pas begitu dibuka. Di kunci. Kayaknya orang menyangka tidak ada. Tidak ada orang dalam. Tidak ada orang mungkin. Mungkin ya. Tapi mungkin ini mah. Ini mungkin gara-gara ini nih mas nih. Mungkin. Nih. Karena kan saya nyapunya gini mas. Nih. Nah. Terus. Ini saya tuh nyapunya. Oh. Jadi saya keasikan akhirnya lama. Sampai malam. Oh orang kirain udah gak ada orang. Kirain udah gak ada orang. Akhirnya saya terkunci dua hari tiga jam lah kalau gak salah waktu itu. Tapi dia memang luar biasa. Kenapa? Dia orang yang paling on time di kantornya. Kok bisa? Kantor masuk jam tujuh. Dia jam tujuh kurang satu dia udah nyampe. Gak salah. Dia emang salah. Saya tuh saking on timenya. Kalau buka kantor jam tujuh. Itu jam tujuh malam kemarinnya. Saya udah disitu. Ninep. 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 Gak pulang dong ya. Gak pulang emang. Emang saya dikasih tempat disitu. Oh. Dikasih. Ya dikasih. Oh ya emang disitu. Jadi sebenarnya ada rahasianya kenapa dia orang yang rajin. Apalagi? Karena dia punya yel-yel. Oh ya. Menyemangati kerja dia. Gimana? Gimana yel-yel? Gimana yel-yel? Bagus sih. Semangat nih. Ayo semangat kerja. Jangan sampai gak semangat. Kasian keluarga. Bila keren. Semua karena keluarga. Iya. Semua karena keluarga. Mas ini mohon banget ya mas ya. Ini kayaknya saya udah mulai malu ini mas. Saya mulai dipermalukan ini mas. Dengan cerita-cerita yang kuak gitu mas. Anda rajin sekali. Ya gitu. Anda rajin sekali luar biasa. Itu saya lihat tempat sampannya dimodifikasi buat apa ya? Ya ini mas. Jadi ini bisa dibawa-bawa kemana-mana. Nah pakai ini. Kotak. Gitu. Jadi. Ya saya sambil nyapu. Set. Kumpulin dulu. Masukin kesini. Biar gak jauh lah gitu. Gak jauh. Mungkin ini mah ya. Mungkin. Mungkin bisa membantu. Iya. Dan setelah saya membuat ini. Mas ngupil aja gak apa-apa. Setelah membuat ini dan ternyata ya gak berfungsi juga. Karena susah mas. Lihat tuh. Nih kumpulin nih. Kumpulin. Ngambil lagi. Ngambilnya susah. Gak nyampe. Gak nyampe. Susah. Tapi kalau misalkan disimpen dulu. Disini. Misal nih. Nih. Sapuin. Set. Ini simpen. Tuh enak gini. Terus ngapain coba pakai ini. Ya kan? Ya mungkin ini mah ya. Saya juga gak tau. Mas. Kantor mas tuh berapa mantai? Ehh. 2007. 2007. Ha 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 ha. Dibangunnya berapa lantai? Oh berapa lantai? 17. Lima kalau mas. Ya. 17 lantai. Terus yang ini nya setengah mas. Ya gak sampe atap gitu. Setengah pintunya setengah. Apa-apanya setengah. Kemarin yang kamu naik lift. Pencet. Terus sampe tembus keluar gedung. Oh gitu bener. Beda lagi mas. Bukan ya. Itu mah beda lagi. Itu mah waktu saya di Singapur. Oh ya. Di Singapur. Jadi mesinnya ini mah mungkin. Ini mah ya. Ini mah. Jadi. Si mesinnya mungkin masih baru. Pas begitu saya fidget. Shuuuung. Saya tiba-tiba ada di Solo. Dari Singapura ke Solo. Ya tapi saya bersyukur lah. Bisa pulang gitu. Iya. Dan saya diselamatkan oleh Lip itu. Kalau gak saya gak bisa pulang mas. Waktu kerja disana. Ini kebetulan ini adalah hari office boy sedunia. Oh iya. Mungkin ada yang anda sampaikan untuk masyarakat. Iya. Yang jelas. Kepada temen-temen saya office boy. Teruslah. Bekerja. Dengan ikhlas. Teruslah memberikan sesuatu yang terbaik lah. Untuk orang-orang yang anda bersihkan. Segitu mas. Terima kasih mas. 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 Sebagai tanda terima kasih dan apresiasi kami. Kepada anda sebagai office boy teladan. Terima kasih mas. Ini ada tiket ke Mangga 2. Itu karaoke. Ya. Untuk karaoke. Mas. Udah saya belum pernah mas. Karaoke belum pernah sih. Belum pernah. Anda ke Mangga 2 ini tiketnya karaoke. Aduh pas kebetulannya. Ya Alhamdulillah. Terus kalau nyanyi. Kalau nyanyi nih karaoke itu kayak gimana sih mas. Ya karena tinggal pencet aja. Mau lagu apa tinggal pencet. Nyanyi. Oh gitu. Tapi kalau ada petugasnya. Mau bilang petang petugasnya boleh. Oh gitu ya. Tapi jangan di apapain. Ya. Maksudnya tinggal suruh aja. Oh gitu. Ya makasih mas. Mas ada tiket ke Ragunan gak? Wah. Nah ini karaoke. Tapi anda bisa tukar ke Ragunan. Oh bisa ya. Oh iya. Makasih lah mas. Kalau lihat monyet dimana ya mas? Di Ragunan ada. Monyetnya kenapa akan ke saya? Oh kan saya lagi ngobrol sama mas. Ya ngomong monyetnya. Monyet saya. Makanya saya tanyain tiket. Saya mau lihat monyet. Gitu. Ada gak yang gue coba lagi? Saya mau ke Ragunan. Saya mau lihat monyet. Oh sama. Tapi monyetnya ngeles mas. Makasih mas ya. Makasih. Makasih. Makasih.